Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Halo semuanya Halo Kenapa saya Ayyutah Sehut Dan teman saya Reski Yutah Sehut Selamat datang di Bayuwa Jamin Reski Ayo Jaksa Bicara Bagaimana mengasih bulan suci Kita ucapin dulu dong Marhaban ya raman ya Buat Sobatan Jaksa di seluruh Indonesia Dimana pun kalian berada Selamat menjalankan puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Oke Ki Ini Jabir sebenarnya Singkatannya kan Jaksa Bicara Kenapa namanya Jabir Jabir ini kan dia Jaksa Bicara Ya kan merupakan program baru Di Jaksa Negeri Sedang berdagang Masih baru ya Jadi ini episode pertama ini Episode pertama kita Oke terus Jadi nanti Kali kita mengundang narasumber Narasumber Dari berbagai kalangan Oke berarti ini nanti akan jadi agenda rutin ya Agenda rutin pastinya Karena episode pertama berarti masih ada episode-episode selanjutnya Oke terus apalagi ini Jadi kita harus tetep stay tune Tetep stay tune Terus apalagi ini nanti yang diomongin Isinya sebenarnya apa Jaksa Bicara ini Banyak sih biasanya tentang hukum Atau apa sih yang lagi booming di kalangan masyarakat Berarti emang kayak perkembangan hukum ya Kita ikutin terus perkembangan hukum Oke nanti yang jadi narasumbernya gimana dari berbagai kalangan atau luar instansi apa gimana nih Dari berbagai kalangan bahkan ya termasuk juga terhadap luar instansi Berarti akan banyak episode-episode yang akan membahas hukum ataupun pembahasan-pembahasan menarik lainnya Sobat Nadi Jaksa jangan lupa stay tune ya Nanti jangan lupa follow juga nih sosial media kita Ada instagram, twitter, tiktok juga ada ya Jangan lupa Nadi Jaksa nanti di follow juga ya Jangan lupa Facebook Oh Facebook juga Jadi untuk episode pertama siapa nih yang akan jadi narasumber kita Jadi narasumber kita sudah ada di depan Yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Sedang Bedagai Bapak Mayhardi Indra Putra SHMH Selamat siang Bapak Selamat siang Apa kabar ya Pak hari ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah masih puasa ya Pak ya Alhamdulillah masih puasa Masih segan sih puasa hari kedua Hari kedua Oke Mungkin Sobat Adi Jaksa masih banyak penasaran Apa sebenarnya Kepala Kejaksaan Negeri Sedang Bedagai Kejaksa Adi Bapak Mohon izin Bapak mungkin izin memperkenalkan diri dulu kali ya Narasumber kita ya Silahkan Bapak Terima kasih atas kesempatannya tentunya Senang sekali ya bisa hadir di kesempatan yang katanya perdana ini Harapannya tentunya ini bisa nanti berjalan dengan baik Ijinkan saya memperkenalkan diri Nama Mayhardi Indra Putra Kepala Kejaksaan Negeri Sedang Bedagai Dan saya bertugas di Kejaksaan Negeri Sedang Bedagai ini lebih kurang sudah 8 bulan Sudah 8 bulan, karena sebelumnya tugas dimana Pak? Sebelumnya saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Subuh Salam di wilayah Aceh Oh Aceh ya, tapi kalau aslinya Sumut atau Aceh Pak? Kalau aslinya ya saya lahir besar di Medan ya Tapi sekolah juga di Medan Cuman begitu berdinas ya Di luar Aceh, di Kalimantan, di Jakarta Dan ini sekarang berdinas di Sumatera Utara Berarti memang sering pindah-pindah ya Pak Karena memang harus siap ditempatkan dimana aja Jadi kalau keluarga Pak gimana? Keluarga ikut ke sini Pak? Keluarga saya karena anak-anak sudah sekolah dan kuliah Jadi masih di Bandai Aceh Oh di Bandai Aceh Berarti Bapak tiap minggu lah ya Pak Kulang di kampung gitu ya Pak? Enggak juga, sesuai kebutuhan Banyak kerjaan ya Pak Oke, untuk mengawalinya perkenalan udah Sekarang kacamata hukum deh Kita tanya dulu nih pendapat Pak Orang nomor satu di Kejaksaan di Serdang Pedagai Mungkin Insan Adi Aceh juga penasaran nih Pasti penasaran Bagaimana sebenarnya pandangan hukum Bapak Kejaksaan itu apa sih Pak? Untuk orang awam maksudnya Karena kan kalau kita orang kejaksaan Pasti ya kita bekerja atas dasar undang-undang gitu Pak Mungkin kalau untuk orang awam agak sentimental ya Kalau untuk bahasa seperti itu Sebenarnya dari kacamata hukum Bapak Kejaksaan itu apa Pak? Fungsinya? Ya kalau kejaksaan kan secara sederhananya Orang melihat lembaga pendagang hukum Yang utamanya melakukan penuntutan Namun kesempatan ini juga saya ingin memberikan edukasi tentunya Kejaksaan ini hadir tentunya tidak lepas dari Ada undang-undang kejaksaan ya Undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 Dan terakhir ada perubahannya ya Di undang-undang nomor 11 tahun 2021 Dan untuk itu nanti ada turunannya lagi Yaitu organasi dan tata laksana dari struktur kejaksaan disitu Disitulah diatur tentang kewenangan-kewenangan dari kejaksaan Dan bagaimana lembaga ini ada Baik dari pusat ada kejaksaan agung Dan nanti di provinsi ada kejaksaan tinggi Dan di kabupaten kota ada kejaksaan negeri Serta di kecamatan tidak tertutup kemungkinan Ada juga cabang kejaksaan negeri Nah inilah struktur-struktur dari kelembagaan kejaksaan yang ada di Republik Indonesia Dan ada juga atase yang ada di luar negeri Nah Jumkin itu secara garis besarnya seperti itu Kalau untuk tupoksinya Pak tugasnya Karena kan kalau di kejaksaan ini sendiri Banyak sebenarnya kan Pak luas sekali WW6nya ada yang bidang pidana umum, pidana khusus Sebenarnya kalau untuk tupoksi masing-masing bidangnya Pak Gimana Pak mendapatkan? Ya kalau untuk di kejaksaan negeri ya Kita atau kita di kejaksaan negeri ini kan ada struktur ya Sesuai dengan ortalanya ada bagian-bagian disitu Ada bagian pembinaan, ada bagian intelijen, ada bagian pidana umum Ada bagian pidana khusus, ada bagian perdata dan tata usaha negara Ada bagian barang bukti Yang semuanya ini bekerja melaksanakan sesuai dengan tuksinya masing-masing Nah seperti itu Sehingga nanti dalam pelaksananya mereka melakukan kegiatan-kegiatan Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Berarti ada 6 bidang ya Pak? Ya ada 6 bidang Ini berarti nanti tugasnya masing-masing saling terkoneksi atau gimana Pak? Ya tentunya dalam pelaksanaan tugas semua bidang ini kan bersinergi ya Sehingga kan tujuannya satu apa Melaksanakan tugas dari kejaksaan Republik Indonesia Yang berada di kejaksaan negeri atau di Kabupaten Serdamudaga Berarti banyak kalau ini program ini intel ya tadi ya Kalau misalnya yang berhubungan sama masyarakat Pak? Bidang apa biasanya? Pasti insana biasa penasaran ya masyarakat juga Ya pada hakikatnya semua bidang tersebut berhubungan dengan masyarakat Saya ambil contoh misalnya bidang pembinaan ya Pembinaan itu kan bagaimana menyiapkan sarvas dan pendukung kepada bidang-bidang lain ya Contoh kalau orang datang ke kantor kejaksaan negeri sedang perdaga ini Dia pasti masuk mulai depan ada pos penjagaan Ada PTSP, ada ruang tunggu, ada pelayanan-pelayanan Yang itu memang menjadi tanggung jawab dari bidang pembinaan Misalnya ada musola, ada ruang-ruangan bermain ana, ada ruang laktasi, ada perpustakaan Ada kita di kantor ini juga di depan itu ada lapangan bola mini yang itu bisa dibanfaatkan masyarakat Jadi fasilitas-fasilitas itu ada sekarang ya Pak di bidang saat negeri sedang perdaga ya Pak? Ada alhamdulillah sudah terbentuk ya sehingga kita tinggal menyempurnakan saja dalam rangka Untuk memberikan pelayanan yang baik atau yang berima kepada masyarakat Karena memang tujuannya pelayanan publik tadi ya Kemarin juga dengar-dengar ada klinik adiaksa ya Pak? Itu bisa untuk umum atau hanya untuk pegawai kejaksaan saja Pak? Ya termasuk tadi juga benar ya ada klinik adiaksa peratama tersebut Jadi itu peruntukannya adalah pemeriksaan dasar ya Pemeriksaan dasar itu adalah untuk meriksa terkait tentang kondisi kesehatan Memang itu pada hakikatnya diutamakan ya untuk tahanan ya Tahanan baik itu penanganan perkara pitsus maupun pidum Tapi itu juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan pegawai Dan kedepannya kita berharap ini nanti bisa melayani masyarakat sekitar Sehingga masyarakat hanya untuk kecek kesehatan bisa datang ke klinik adiaksa peratama tersebut Klinik itu bisa terlaksana kita melakukan kerjasama ya dengan dinas kesehatan Sehingga dari sisi petugas dokter dan juga perawat dan bidannya itu disupport Kita menyiapkan tempatnya dan secara secara prasrananya saja Itu yang kerjasama sama dinas kesehatan Kita berharap nanti kedepannya ada dukungan dari pimpinan dari Kejaksaan Agung untuk disupport dokter ataupun tenaga medis yang sumber dari P3K Oh iya bisa jadi sih karena emang ini tahun ini ya penerimaan P3K juga mungkin akan berlangsung juga ya Tapi sejauh ini Pak perkembangannya gimana? Ada nggak yang memang benar-benar kliniknya itu dijalankan hanya untuk pegawai dulu ya Pak? Atau tahanan aja ya sementara ini ya Pak? Ya kalau saat ini sudah berjalan ya dari informasi yang saya dapat dari Kasupah Bin itu dan Kasipidum tahanan yang tahap 2 Itu melakukan cek kesehatan sebelum melakukan tahap 2 Ini kan bagian dari pelayanan kita ya dalam konteks memastikan tahanan-tahan itu dalam kondisi sehat Walaupun dia punya keterbatasan gerak karena lagi menjalankan proses hukuman Begitu juga pegawai ya, pegawai juga bisa melakukan cek kesehatan Nah sehingga kita pastikan pegawai-pegawai kita sehat dan siap bekerja dengan semangat ya untuk melayani masyarakat Ya karena memang tujuannya pelayanan hukum tadi ya Pak? Apalagi Pak pelayanan hukum yang disiapkan nih dari Kejaksaan Negeri Serdang Pedagai yang memang tujuannya untuk pelayanan hukum publik tadi Pak? Ya saya harus disampaikan tadi ya pada prinsipnya semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terima kepada masyarakat Ya Sarvas tadi itu sektor ada di pembinaan Namun tidak tertutup kemungkinan di bidang lain Misalnya pidum ya dia ada pelayanan bagaimana tilang Dan bagaimana tadi pelayanan tahanan tuh tahap 2 misalnya kunjungan tahanan Begitu juga bidang intel dia melakukan penjuluhan penerangan hukum Jaksa menyapa ya di bidang pitsus juga dia melakukan kegiatan apa pemeriksaan terhadap penanganan perkara pitsus ya Tipikor saksi-saksi ahli dan bidang datun ya dia melakukan pendampingan penegakan hukum Tindakan hukum lain di bidang BB merawat barang bukti mengembalikan barang bukti termasuk juga nanti melelang kalau dirampas untuk negara Nah ini semua merupakan bagian dari bagaimana fungsi-fungsi tadi bisa berjalan dengan baik dan terlaksana Nah khusus datun kita ada berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam hal ini Kementerian Agama dan BPN dalam rangka sertifikasi ya tanah wakaf di Kabupaten Serna Medagai dan target ini 1000 sertifikat nah ini Alhamdulillah sudah berjalan kita launchingnya kemarin di akhir Desember dan targetnya di 2 tahun 2024 ini bisa tercapai 1000 sertifikat yang ada di 17 kecamatan yang ada di Serna Medagai seluruh sedang berjaga ya Pak ya karena memang berguna banget ya itu ya sertifikat wah itu inovasi baru juga ya Pak ya itu kita bekerja sama Pak kita jawara kita jawara ya singkatan dari kolaborasi jaksa integrasi kantor pertanahan kementerian agama kejaksaan tanah wakaf untuk rakyat mantep sekali ya itu ya programnya ya itu udah kerjasama dari berbagai lembaga itu hebat sekali tuh kalau memang masyarakat kena efek baiknya itu pasti kepercayaan masyarakat ke kita khususnya kejaksaan itu lebih meningkat lagi karena dari sekarang aja udah meningkat kan kejaksaan kepercayaannya gitu kira-kira apalagi Pak selain pelayanan hukum terus tadi Bapak ada menyinggung fasilitas juga udah kesan-pesan Bapak Pak setelah 7 bulan eh di sini Bapak udah banyak kayaknya tadi bikin inovasi jawara perbaikan fasilitas ya peringkat pelayanan publik kira-kira yang jadi kesan-kesan Bapak ya tentunya ya lebih kurang 8 bulan berjenis di sini ya tadi eh bagaimana apa kesan dan saya selama melaksanakan tugas tentunya saya sangat apresiasi ya berterima kasih tentunya dari semua stakeholder yang ada baik itu perkopimda ya saya selama pertama kali awal disambut dan mereka bersinergi dengan kita dan kita bersinergi dengan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan nah begitu juga bagaimana berkomunikasi dengan lintas sektoral ya kementerian lembaga yang ada dan dalamnya berjalan seperti tadi saya sampaikan ada program kita nyawara lalu bagaimana ke dalam ke dalam ini saya lihat saya masuk dengan jumlah pegawainya yang lumayan banyak ya SDM juga luar biasa ya semangat sehingga saya meyakini potensi-potensi yang ada ini ditambah dengan servas yang ada ini bisa optimal membelikan pelayanan kepada masyarakat apalagi ya dari Kementerian Menpan IRB dan dalam hal ini juga dari Kejaksanaan Agung dan Kejaksanaan Tinggi mendorong kita untuk mencanangkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan kita sudah mencanangkan itu sudah mencanangkan harapannya kita nanti bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan pelayanan masyarakat tadi atau pelayanan publiknya bisa tercapai atau masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terima ini berarti persiapan menuju WBK ya Pak WBK itu kan sebenarnya harus kita bangun konteksnya itu merupakan nilai-nilai kita dalam membangun pelayanan kepada masyarakat sehingga kita memastikan semua pelayanan itu bisa cepat tepat dan tanpa ada pungli tanpa ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat seperti itu jadi kalau persiapannya sendiri gimana Pak kalau di Kejaksanaan Negeri Sedang Bedagai kalau memang beberapa tahun terakhir memang selalu mencanangkan ya cuman tahun ini persiapannya gimana Pak sampai mana nih Pak karena berarti emang tiap tahun ya upacaranya juga kemarin kita apel WBK gitu jadi sampai dengan bulan Maret ini persiapannya kira-kira berapa persen Pak Tentunya seperti saya sampaikan dari awal WBK ini merupakan yang harus semua pegawai bisa memahami dan melaksanakannya karena WBK itu adalah melibatkan seluruh komponen yang ada dalam satker tersebut dalam hal ini Kejari Sedang Bedagai misalnya seluruh pegawai yang beraktivitas disini baik itu PPN-PM, Jaksa atau fungsional non-Jaksa ya harus bisa memahami apa itu WBK wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih melayani nah inilah yang harusnya kita bisa memahami ada enam area disitu ya ada area pertama mengenai pemanajemen perubahan ada kedua tata laksana ketiga peningkatan sumber daya manusia keempat akutabilitas kelima penguatan pengawasan dan keenam peningkatan pelayanan pabrik enam area ini ini harus betul-betul dipahami dilaksanakan oleh seluruh pegawai sehingga nanti apa yang diharapkan dari WBK tersebut apa yang diharapkan pimpinan ini bisa terlaksana termasuk program-program dan tugas-tugas tanggung jawab kita ya baik itu diatur oleh undang-undang ataupun tugas-tugas direktif baik itu dari Presiden baik itu dari Jaksa Agung yang harus kita yang kewajiban ada yang harus kita laksanakan di daerah nah inilah dengan WBK ini tadi jualan integritas wilayah bebas dari korupsi ini kita bisa lebih semangat saya rasa itu bukan cuman enggak terima gratifikasi mungkin gitu ya berarti ya Pak intinya karena ada enam area tadi kan bukan cuman no gratifikasi no korupsi ya kan berarti banyak lagi yang harus dibenahi tadi Bapak ada nyinggung manajemen perubahan ya Pak kalau dari manajemen perubahan ini sendiri itu ke SDM-nya saja kah atau memang kita benar-benar berubah nih Pak mau fasilitas konsep pelayanan atau memang arah gimana Pak manajemen perubahan ini kan lebih kepada kepersonal ya artinya bagaimana orang-orang yang ada di Satkar tersebut ya kalau konteks kita nih misalnya di Kejari Serna Berdagai bagaimana kita merubah mindset kita ya mindset kita selaku ASN atau selaku Jaksa atau selaku pegawai yang dulu-dulu orang bilang kesannya itu malah yang minta dilahir sekarang melayani terus bagaimana merubah mindset ini kita kalau kita kejaksan kita punya trikrama diaksa namanya lalu selaku SN kita punya namanya ASN berakhlak core value SN gitu bagaimana itu untuk kita kita laksanakan sehingga kita merubah mindset tadi yang misalnya kurang disiplin menjadi lebih disiplin bagaimana kita bekerja itu bertanggung jawab eh bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Tuhan yang mahasiswa jadi apa yang kita lakukan itu betul-betul sudah bisa dipertanggung jawabkan kita merubah mental kita ya tadi kita mungkin ya salah-salahan sembarangan gak peduli gak mau tahu nanti kita berubah kita melihat udah siang lampu hidup kita matikan kita lihat ada sampah yang jatuh diperserantakan kita rapikan gak mesti harus petugas kebersihannya jadi itu saling kita kepedulian mulai dari hal-hal yang kecil berapa persen perubahannya 90% oke kalau manajibun perubahan udah terus kemarin juga sempat denger ini ya apa kita mau bikin kelas khp 2023 fokus group discussion itu gimana pak kemarin jaksa-jaksa sempat denger ya pak itu ada fokus grup discussion sebenarnya arahnya mau kemana nih pak jadi kalau kita kaitkan ke WBK tadi kan kita mau memberikan pelayanan yang prima tadi kan ada enam area ada area manajemen perubahan ada tata laksana tata laksananya kan terkait tentang apa bagaimana kegiatan itu bisa dipolah diraksanakan baik dia berbasis IT ya dan kita alhamdulillah sudah hampir semua berbasis IT dalam usi pelayanan ya ada pelayanan-pelayanan misalnya di Datun ada Halu JPN terus kita juga persuratan ada CPD gitu kan ini kan juga tata laksana lalu bagaimananya biar terukur ada SOP ya dari kejaksaan agung sudah menggunakan SOP kejaksaan tinggi terus sampai ke kita nah kita pun SOP ini kita betul-betul pahami dan kita terapkan sehingga waktunya terukur nah itu lalu tadi kita saya kaitkan ada forum group discussion atau FGD nah ini saya tempatkan di area ketiga peningkatan sumber daya manusia artinya apa ya bagaimana kita mau ngomong pelayanan prima baik kalau sumber daya manusia tidak mengupgrade diri nah saya ambil contoh kenapa kita buat grup diskusi membahas terkait tentang KWP baru karena itu kan akan efektif berlaku di tahun 2026 ya artinya waktunya sudah tidak lama lagi kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh SDM dalam konteks hal ini adalah jaksa selaku dominis litis sehingga dia bisa membandingkan nah jadi di komparasi antara KWP lama KWP baru kira-kira ya dari ketentuan-ketentuan yang diatur ketentuan umumnya bersebab tentang kejahatannya apa yang beda bagaimana penerapan dari unsur-unsur pasal yang ada diatur dalam KWP baru tersebut nah inilah dengan forum diskusi atau FGD tersebut kita mengharapkan nanti ada diskusi-diskusi sehingga ada pemahaman pencerahan dalam hal pelaksanaan tugas kedepannya sehingga kita nanti mengupdate dengan seperti itu dominis litis ya jaksa selaku dominis litis yang memberikan arahan petunjuk pada penyidik bisa terlaksana oke berarti itu nanti pengupasan pasal per pasal di KUHP 2023 ya pak bagus banget untuk persiapan jaksa biar nanti nggak kaguk nih kalau KUHP udah disahkan tiba-tiba pas berkas masuk aduh gimana bagus tadi ada 6 area pak bapak sudah menjelaskan 3 area kalau tidak salah area keempat belum dijelaskan bisa dijelaskan pak izin untuk area keempatnya ya jadi kalau WBK ini kan ada 6 area tadi saya sampaikan ada keempatnya itu akuntabilitas kelima itu penguatan pengawasan dan keenam peningkatan pelayanan pambing akuntabilitas ini kan artinya bagaimana kerja-kerja kita itu ya mempunyai apa ya capaian-capaian bisa dipertanggungjawabkan artinya bisa dinilai baik itu oleh masyarakat bagaimana kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan itulah konteksnya sehingga tadi kita buat SOP nya kita buat aturan-aturan yang sehingga apa yang kita capai ini bisa kita pertanggungjawabkan capaian kinerjanya seperti itu dan itu kita buktikan dengan kita membuat laporan baik itu laki laporan atau triwulan dan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab kita untuk penyelesaian lalu ada yang kelima pengawasan nah ini kan sebaik apapun kalau tidak ada pengawasan yang baik juga akan jadi masalah nah inilah dalam konteks pengawasan ini kita sudah banyak membangun ya yaitu waskat ya dari atas ke bawah dan juga kita membuat namanya apa atau integritas dalam siap penanganan perkara lalu lalu kita membangun ya WPS lalu kita membuat kotak laporan pengaduan nah ini semua kita tindak lanjuti sepanjang itu memang punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ini semua 1-5 ini sudah terlaksana dengan baik ya tentunya pasti peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini tercapai nah inilah kalau Sarpas tadi kan sudah kita bilang kita sudah coba lengkapi semua tentu pelayanan ini bisa berjalan dengan maksimal karena kalau dilihat-lihat dari 6 area ini udah 80% bahkan 90% ya Pak tinggal pelaksanaannya aja ya Pak karena fasilitas pelayanan sama tadi pelaporan-pelaporan juga kita kan rutin tiap bulan ya konteks memang WBK ini kan tadi saya sampaikan ini kan berjalan berjalan seiring waktu sampai dengan di penilaian oleh kementerian RB atau tim penilai nasional tapi ini kita lagi proses tim penilai daerah nanti tim penilai pusat tim penilai nasional sehingga kita terus menjaga ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan makanya tadi penguatan pengawasan segala macam ini kita lakukan dan kepatuhan kita ya kita kan tiap tahun membuat LHKPN membuat laporan SPT pajak tahunan segala macam ini mewujudkan kita sudah tertib ini harapan saya tentunya seluruh pegawai yang beraktifitas di kantor ini betul-betul melaksanakan semua yang menjadi komitmen kita bersama sehingga harapan kita dalam membangun jalan integritas wilayah bebas dan korupsi bisa tercapai dan pelayanan kepada masyarakat bisa optimal itu itu sebenarnya kalau WBK ini mulai dari diri sendiri dulu dari semua pembahasan tadi intinya itu siyaki ya karena udah ada udah apa Pak Kajari sudah menjelaskan ada enam area untuk persiapan WBK ini tapi kalau tidak dimulai dari sendiri dari diri sendiri ya nanti lulus ya kan oke kira-kira apalagi udah persiapan eh profiling Kejaksaan Negeri sedang berdagai udah persiapan kita untuk WBK udah tuh foksinya juga udah nanti mungkin kalau ada yang lain kita lanjut di episode selanjutnya Bapak kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak untuk Sobat Insan Adiaksa mungkin semangat atau motivasi gitu saya hanya mau ingin menyampaikan ya pertama eh terima kasih tentunya dengan lahirnya program eh eh apa Jabir ya jaksa bicara rayuan Jabir ini luar biasa kalau kalau di Jagung ada Duo D ya Pak ada Duo Mega juga kalau kita dua oke artinya ini bagian dari eh eh media untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang sedang akan dan telah dilaksanakan oleh eh Kejari Serang Budagai eh harapan saya tentunya masyarakat Serang Budagai nanti bisa mengakses ini dan melihat dan memberikan saran kritikan untuk eh peningkatan dan perbaikan eh sedikit saya kembali ke belakang tadi saya sudah sampaikan ada enam area dalam konteks WBK dan ada enam bagian dalam struktur Kejaksaan Negeri sih khususnya di Serang Budagai bagaimana enam bidang ini bekerja tentunya kalau saya jelaskan sekarang kurang seru sehingga saya berharap nanti saya berharap nanti ya para kasih kasubaknya saja menjelaskan area masing-masing apa sehingga masyarakat jadi lebih paham saya rasa itu siapa berarti nanti episode udah ada bocoran kayaknya narasumber lainnya nanti spoiler ya spill spill yang akan jadi narasumber mungkin tidak menutup pemungkitan kayak episode 2 atau episode 3 atau barangkali nanti kita undang yang lain dulu kita selang-seling kali ya semoga para pak kasih mau ya harus mau karena udah perintah pak kajari oke sobat adiasnya mungkin cukup sekian podcast episode pertama dan terbaru untuk hari ini saya ayo saya ayo jangan lupa subscribe channel kejaksaan ini sedang berdagai dan like video dan tinggalkan komen-komen kalau ada ketanyaan kritik maupun saran silahkan tinggalkan di komen channel video ini nanti akan kami bantu jawab untuk di podcast-podcast selanjutnya oke kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati terima kasih